Panglima TNI menerima laporan Komandan Jenderal Akademi TNI terkait rencana latihan integrasi Taruna Wreda Nusantara K-42 yang akan digelar di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Kami laporkan bulan yang lalu kami rapat pleno dengan jajaran Pemprov NTB dan Kabupaten Porta memastikan bahwa latihan tarda ke-42 disetujui untuk dilaksanakan di sana, khususnya di Pulau Lombok. Latsitarda Nusantara merupakan kegiatan integrasi yang melibatkan Taruna Tingkat Akhir dari Akademi Militer, Akademi Angkatan Laut, Akademi Angkatan Udara, dan Akademi Kepolisian. Ponsat Gas nanti di Kota Mataram, kemudian untuk Satlak Macan dari Angkatan Dara di Lombok Utara, untuk Kiu dari Laut di Timur, kemudian untuk Lang dari Udara itu di Lombok Tengah, sedangkan Gijang nanti di Lombok Barat. Kemudian perencanaan waktu pada tanggal 9, rencana 9 Mei, Taruna berkumpul di Tanjung Mas dari Semarang, dua kapal nanti akan mengangkut Taruna ke Lombok. Nanti pembentukan Satgas ada di Semarang, rencana pembukaan tanggal 14 Pak, setelah pembukaan mereka langsung menyebar ke, di upacara pembukaan terus ada kirap Pak, kira Ramben Taruna. Kirap itu di situ aja kan? Di kota saja Pak. Di kota saja. Jalan kurang lebih 2,3 kilo. 2,3 kilo. Nah, terus ini rutenya kenapa nggak kita buat seperti ini aja? Jadi kalau jalan itu kan bagaimana orang nonton? Di sana ada nggak seperti alun-alun? Di tempat upacara itu Pak, nanti kan di situ dulu. Nah, di situ. Di situ dulu. Nah, jadi menurut saya di situ saja. Biarkan masyarakat yang numplak di situ kan sama aja. Tujuannya adalah mempertontonkan lah. Kegiatan integrasi ini diharapkan akan memberikan hasil yang baik bagi para Taruna yang terlibat. Selanjutnya, Latsitarda ke-42 akan dibuka langsung oleh Panglima TNI. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.